Intro Halo guys, ada yang kesana kundangkan cekul kawan merajana belai, bertemu lagi dengan aku Kang Ye di Pagar Alam Post Channel Anggota Satuan Polisi Papong Praja atau Satpol PP Kota Pagar Alam berhasil mengamankan sedikitnya 30 spanduk dan baliho usap yang tersebar di sejumlah kawasan wilayah kota Pagar Alam ini dia berita Dalam aksi penelitian sepanduk, baliho dan biner dengan menyisir sepanjang jalan di kawasan kecamatan Pagar Alam Utara dan kecamatan Pagar Alam Selatan ada sekira 30-an sepanduk, baliho dan biner yang kita bersihkan dengan cara dicopot dan diamankan ke mobil truk Satpol PP ungkap kepala Satpol PP Pagar Alam Mas Tula menyebutkan belakangan ini banyak sepanduk dan baliho maupun biner yang dipasang di atas trotoar di tempat atau dipaku di pohon yang sudah kadaluarsa namun tak kunjung juga diturunkan oleh pemiliknya Karena itu, giat yang kita adakan ini dalam rangka penataan dan peningkatan wajah kota dalam aspek keindahan dan ketetipan umum sebab sepanduk yang sudah kadaluarsa serta dipasang tidak pada tempatnya sangat merusak wajah kota dan menimbulkan kesan yang semerawut sehingga harus kita tertipkan tegasnya Mbak Cepi Pagar Lompos Channel